Selamat sore warga Youtube semua, kita akan melanjutkan ke video yang ketiga tentang pengenalan CEO dasar yaitu tentang langkah awal membangun blog ya, setelah kita kemarin sudah mengenal kebutuhan blog dan Youtube sekarang kita menuju dipokuskan ke dalam blog dulu Kita maju ke slide yang kedua, disini yang akan kita bahas yang pertama yaitu menentukan topik, mereset domain dan reset manual keyword menggunakan mesin pencari yang targetnya mudah-mudahan teman-teman bisa mereset topik dan domain nanti untuk menentukannya dan juga mengelompokkan kata kunci supaya bisa nanti dibuat sebuah konten di dalam blog ataupun di dalam website teman-teman sendiri Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Disini teman-teman cara menentukan topik atau nice blog anda yang terbaik yang pertama ada dua cara ya, yaitu menentukan topik secara internal dan menentukan topik secara eksternal internal maksudnya, jadi kita mengetahui potensi diri kita tinggal mendokumentasikan saja menjadi uang seperti misalkan kita adalah seorang pekerja di percetakan, berarti kita rutinitas di bidang desain kita bisa menguploadnya, membuat video tutorial atau membuat sebuah konten ataupun membuat sebuah database untuk bisa nanti ditampilkan dan gambar-gambarnya bisa disimpan di Instagram, bisa disimpan di Pinterest ataupun bisa disimpan sebagai kontributor, itu berarti potensi diri anda secara internal ataupun kita juga bisa melihat atau menentukan topik kita secara eksternal berarti kita melihat inspirasi, melihat ide dari blog atau dari website lain kita praktekkan poin yang pertama itu bagaimana caranya pertama, teman-teman bisa membuat konten dari kesukaan teman-teman apakah itu memasak, ataupun sebagai fotografer, ataupun dunia-dunia yang memang anda sukai nanti alangkah senangnya, alangkah bahagianya ketika hobi yang anda dokumentasikan itu menjadi penghasilan atau menjadi uang yang menghasilkan dari internet baik berupa tulisan ataupun berupa video yang kedua adalah hal rutinitas anda jadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan anda seorang I.O berarti anda bisa mendokumentasikan kegiatan seputar I.O ataupun sekedar menjadi seorang W.O wedding organization, berarti bisa mengupload atau tentang konten-konten artikel-artikel, membuat acara-acara wedding, rutinitas, dan lain-lain yang kemungkinan orang sangat membutuhkan itu dan itu mendekati hal yang komersil jadi memang sangat dianjurkan sekedar informasi bahwa topik-topik yang menyangkut tentang komersil itu sangat banyak dicari orang seperti kesehatan, otomotif, teknologi, ataupun hal-hal yang banyak dicari orang yang menurut orang itu bermanfaat dan yang ketiga yaitu topik yang ditentukan oleh anda akan menentukan kompetitor anda artinya jika anda memilih salah satu topik misalkan otomotif maka blog-blog otomotif yang notabene mereka memang bisa bekerja di industri ataupun seorang kreator konten di bidang otomotif akan menjadi kompetitor anda seperti itu, begitu pun hal-hal yang lain kalau anda misalkan di bidang desain grafis ingin membuat konten berupa gambar berarti anda bersaing dengan orang-orang yang mempunyai topik atau kompetitor di bidang gambar yang bermain di Pinterest seperti di IG ataupun di Youtube seperti itu dan bersaing juga dengan kontributor-kontributor desain-desain lokal jadi itu perlu anda disesuaikan dengan potensi anda sendiri supaya bisa lebih berpotensi tetapi satu hal yang perlu dicatat bukan hal yang tidak mungkin mereka yang sudah besar berawal dari hal yang kecil dan sederhana kita tinggal membuat konsistensi saja walaupun memang perjalannya mungkin agak lama atau sedikit lama ataupun lama sekali tergantung diri kitanya sendiri ya oke itu untuk topik internal jadi anda fokus ke potensi diri anda supaya dikonversikan menjadi konten yang baik ataupun artikel bahkan video yang nanti dicari oleh orang kita menentukan topik yang kedua topik yang kedua yaitu disini dengan cara eksternal ya menentukan topiknya pertama teman-teman harus melihat volume yang besar artinya harus melihat topik yang dicari banyak orang ya baik itu secara offline ataupun secara online tetapi untuk secara offline mungkin kita harus membuat sebuah questionnaire ataupun membuat survei supaya mendapatkan hasil yang relevan tetapi membuat secara online itu lebih mudah ya disini admin mengelompokkan dengan tiga cara saja pertama menggunakan topik menggunakan volume yang besar digunakan dengan tool-tool yang disediakan oleh Google dan yang kedua yaitu topik yang diambil dari komunitas atau blog lain yang ketiga yaitu mendapatkan topik dari web lain ya oke kita praktekkan saja ya kita akan praktekkan bagaimana mencari topik yang polumenya besar menggunakan fitur Google atau mesin pencari oke teman-teman tinggal dimasuk saja kepada Google ya disini supaya lebih cepat karena admin dilakukan langsung dalam bentuk screenshot ya misalkan anda seorang yang suka memasak tetapi anda bukan seorang koki tidak masalah karena yang dibutuhkan oleh Google itu bukan kokinya tapi kontennya jadi anda bisa melihat konten-konten orang lain bisa melihat tulisan-tulisan orang lain yang dikonversikan ke dalam bentuk artikel ataupun ke dalam bentuk video tetapi ini tentunya tidak menjiplak dan tidak plagiat disini kita bisa lihat ada dengan kata kunci resep makanan praktis ya pencariannya polumenya atau banyak orang yang mencari itu sekitar 6 juta 660 ribu per 0,9 detik artinya ini sangat berpotensial sekali banyak orang yang membutuhkan atau banyak orang yang mencari konten tentang makanan atau tentang masakan atau tentang resep makanan jika anda memang suka tinggal anda geluti saja tetapi tidak semata-mata sesuatu hal yang besar itu akan menjadi lebih mudah karena kompetitornya pun akan lebih besar nanti kita akan praktekan bagaimana cara menghadapi para kompetitor yang lebih besar dari kita ya oke itu cara menentukan polomo di pencarian selanjutnya selain dari polomo pencarian teman-teman juga bisa menggunakan resep Google Suggestion ya jadi Google itu akan memberikan sugesti dari apa yang kita cari misalkan disini ada resep masakan ya maka Google akan memberikan rekomendasi atau sugesti mungkin yang mereka cari adalah masakan sehari di rumah masakan yang bagus dan lain-lain dan inilah yang sering diketik orang berarti Anda bisa membuat topik dengan kata kunci ini seperti itu makanan sayur roi koal inwan makanan jawa dan lain-lain inilah kata-kata yang suka dicari orang pada dasarnya apa yang sering diketik orang Google akan merekapnya merekamnya dan nanti akan diberikan feedback kepada pengguna bahwa inilah yang banyak dicari orang seperti itu ini menggunakan fitur dari Google Suggestion selanjutnya di bawah ada Google relation ya atau Google related ya ini yang berelasi atau query-query yang hampir sama dengan topik-topik makanan tadi ya di kita pilih untuk kata kuncinya makanan resep makanan praktis ya maka di sini banyak sekali tadi kan ada ada 100 ya di sini ada 99 ada resep rumahan Jawa ada resep makanan sehari-hari di sini sehari-hari untuk satu bulan ini banyak sekali kata kunci-kata kunci yang bisa kita kembangkan jadi itu apa yang bisa kita kembangkan dari eksternal menggunakan Google relation atau teman-teman juga bisa menggunakan Google Trend ya kalau tadi kita hanya sekedar melihat relasi apa yang dicari orang merehat kolumenya di sini kita disajikan nanti setelah di enter maka akan ada volume ya volume berdasarkan waktu juga di sini bisa lihat dari tanggal 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2020 dalam rentan waktu satu tahun terjadi kenaikan sekitar 75 dan di sini sekitar 100 ya atau kenaikan yang signifikan tetapi sampai tanggal 7 Juli hari ini mulai menurun mungkin di dalam kurpa yang menanjak ini dipengaruhi dengan hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha dan lain-lain maka orang-orang pencariannya naik dalam kurpa diantara sebelum bulan Juli yang kemarin kemungkinan ini bulan Juni ketika waktu lebaran inilah topik yang sedang naik berdasarkan waktu jadi teman-teman juga bisa melihat kapan saya harus membuat konten tentang Idul Adha kapan saya harus membuat konten gambar tentang Idul Fitri kapan saya harus membuat resep makanan tentang hari-hari perayaan seperti itu ini untuk waktu ya selanjutnya dan hebatnya lagi di Google Trend ini kita bisa melihat daerah mana saja kah yang suka membuat kata kunci dari resep masakan itu sendiri ya ternyata di sini paling banyak yaitu adalah di Jawa Tengah ya Jawa Timur Kepulauan Bangka Belitung dan lain-lain ini sangat berguna sekali kalau Anda seorang penjual ya berarti kita bisa melihat mana sih daerah-daerah yang membutuhkan tentang makanan ataupun Anda misalkan mau berjualan baju ya atau berjualan tentang ekspor atau impor nanti teman-teman bisa melihat tinggal tulis saja resepnya di sini dan melihat daerah manakah yang paling banyak nanti bisa di riset langsung ke lokasi atau bisa bertanya-tanya setidaknya kita sudah punya kisih-kisih tentang red keyword yang suka diketik orang di wilayah tersebut Oke selanjutnya di sini juga ada relasi ya dari tadi hampir sama query terkait atau relasi terkait ya di sini ada resep 99 hampir sama nah ini bahkan diberikan topik terkait yang hampir sama ya yang ada kenaikan yaitu enoki takepungi ya saya tidak terlalu paham tentang makanan dan ada juga makanan laut tumis kangkung dan lain-lain ini mengalami kenaikan maka teman-teman bisa membahas fokus tentang ini Oke itu untuk Google relasi selanjutnya kita akan mencari topik-topik menggunakan komunitas ya pertama kita bisa menggunakan kaskus ya di kaskus sendiri di sini teman-teman ada topik-topik yang memang mungkin satu passion dengan anda ya baik itu hobi game teknologi otomotif ini bisa dilihat desain apa yang sedang trending tinggal masuk saja di kaskus ya.co.id oke itu untuk kaskus tidak terlalu lama admin menjelaskan juga tinggal dicoba dibuat saja membuat akunnya selanjutnya selanjutnya bisa menggunakan Facebook ya ini luar biasa ya website yang memang ratingnya tinggi juga di Dumai di dunia maya secara global di Facebook ini teman-teman tinggal tulis saja masakan rumahan atau terus masakan dan langsung Facebook memberikan rekomendasi baik itu marketplace berarti Anda untuk berjualan baik itu halaman berarti informasi satu jalur ya berarti mereka yang membroadcast membroadcast materi tentang masakan ataupun ada grup-grup Facebook yang tempat Anda bisa berkomunikasi di sana sharing atau buku ataupun bahkan mengambil materi di sana dengan catatan tidak plagiat atau tidak mengambil konten orang lain ya seperti itu ini banyak sekali ya selanjutnya dari setelah dari Facebook kita menuju ke kompasiana ya di sini di kompasiana tentang blognya juga ada topik terpopuler topik terbaru ini bisa dilihat kita masih bisa melihat trending topik yang memang notabene nya eh bisa terjadi musiman ya di sini oke itu kompasiana setelah itu kita bisa meniru ya atau bukan meniru menginspirasi dari blog lain yang sudah berjalan caranya teman-teman bisa melihat dari blog atau channel oke di sini caranya tinggal tulis saja awal angkat kuncinya dengan blog lalu tulis memasak nah otomatis Google akan memberikan rekomendasi blog-blog besar dengan topik-topik seputar memasak ya ada anak jajanan anakjajan.com dapur ngebut.com dan rumah mayakania.com ini adalah topik-topik yang fokus di dalam membuat artikel memasak oke itu untuk blog teman-teman tinggal dicari saja sesuai topik yang anda inginkan selanjutnya menggunakan dari channel ya kalau tadi dalam posisi topiknya artikel sekarang kita posisinya di video tinggal memasak ada dan di belakangnya tulis saja channel nanti ini tinggal anda subscribe saja pelajar disana dibuat artikel atau dimodifikasi menjadi makanan yang lain atau menjadi versi-versi yang lain begitu juga dilakukan dengan topik yang ingin anda geluti oke yang selanjutnya kita dimasuk di Pinterest ya Pinterest itu adalah website gambar video atau ide dengan segudang ilmu ya atau segudang gambar disini juga banyak di dapur di kantung gambar cara animasi video yang teman-teman bisa juga melihat inspirasi dari sana membuat kita bisa lebih mengembangkan konten tentang topik yang kita pilih oke itu untuk Pinterest dan selanjutnya setelah anda bisa menentukan topik bahwa saya passionnya dari masak desain grafis fotografer dan lain-lain sekarang tinggal kita menentukan domain ya kalau anda membuat blog pilihannya ada domain yang gratis juga ada domain yang berbayar ya untuk yang gratis anda bisa ngikut ke subdomain ya seperti wordpress.com atau blogger.com ataupun wix.com domain itu domainnya gratis tetapi admin tidak merekomendasikan untuk gratis karena kita memang dituntut untuk menjadi blog-blog besar yang nantinya komersi profesional ya jadi untuk kata subdomain itu domainnya tidak terlihat profesional seperti itu oke tipsnya domain itu ibarat nama anda ya ketika nanti anda besar namanya adalah pantas dan layak untuk menjadi blog besar tipsnya ada beberapa yang pertama kalau bisa anda menggunakan dua suku kata karena brand-brand besar itu menggunakan dua suku kata atau dua kali mengucap ya seperti Google yahoo gitu kan Apple Facebook Twitter dan lain-lain itu bisa dengan dua suku kata supaya orang juga lebih gampang mengingat dari brand blog anda yang kedua itu sesuai sesuai topik ya sesuai topik atau menggambarkan apa yang mereka tawarkan seperti Twitter ya mentweet berarti kan berarti mereka sedang berbicara atau mereka sedang membuat tweetan seperti itu dan selanjutnya ada Facebook yaitu buku muka ya kalau diterjemahkan secara harfiah atau muka buku jadi seorang seolah-olah mereka melihat buku di dalam layar komputer atau di dalam mobile mereka yaitu muka mereka sendiri atau muka orang lain seperti itu dengan update-update teman-teman terdekat seperti itu jadi makanya namanya Facebook itu topiknya berrelasi selanjutnya yang ketiga gunakan top level yaitu .com.rg.net atau .co.id itu harus menurut saya Google nanti akan merekomendasikan hal itu ya atau akan mempertimbangkan ketika anda mendaftarkan domain anda atau website anda dengan top level itu akan lebih mudah di ACC ketimbang anda menggunakan yang sub domain tadi seperti misalkan template kita.blogspot.com atau template kita.wordpress.com itu tidak direkomendasikan mungkin ada beberapa yang lolos tapi ada beberapa juga mungkin yang ditolak seperti itu oke selanjutnya yang keempat itu menggunakan brand ya seperti Bing Microsoft dan lain-lain itu sudah mengarah ke brand ya atau mengarah ke merk ya nanti Microsoft itu menjadi nama-nama dari gadget dan lain-lain lah menjadi merk itu seperti itu oke yang kelima yaitu menggunakan kata kunci ya jadi contoh lah kalau misalkan kita bergelut di bidang desain maka kita menyisipkan atau membuat dua suku kata-kata desain itu misalkan desain ku.net desain kita.net seperti itu atau jual baju kata kuncinya jual baju murah kata kunci misalkan jual baju murah.com misalkan seperti bisa itu untuk komersil ya untuk proses penjualan atau rumah kita rumah mewah atau grosir baju.com bolehlah silahkan itu itu untuk komersil atau yang mengandung kata kunci dan yang terakhir tentunya anda harus mengecek ide anda semua topik yang anda pikirkan dengan domain yang sudah dirancang yang itu harus tersedia pertama teman-teman bisa menggunakan Niagahoster atau rumah web atau whois ya atau layanan-layanan hosting yang lain yang menyediakan sewa domain oke kita contohkan saja salah satu di Niagahoster tapi ini admin tidak mempromosikan ya karena pada dasarnya biasanya semua layanan hosting itu ada untuk ngecek jadi domain itu sendiri oke kita coba silahkan teman-teman kunjungi disini ada niagahoster.co.id tinggal tulis saja disini rencana domain anda misalkan tadi tentang masakan ya misalkan masakan ibu.com ya disini saya mencontohkan tentang blog saya yaitu template kita.com disini sudah kelihatan template kita.com itu tidak tersedia karena sudah dipakai oleh saya ya dan untuk .com itu tidak ada tetapi untuk .net .org .website itu masih ada ya tapi teman-teman mohon dihati-hati ya karena memang kalau misalkan .com itu sudah ditutup tapi .net masih ada tetapi namanya nama template kita atau nama-nama domain yang kita ajukan itu sudah ada lebih baik dihindari karena memang walaupun berbeda .com dengan .net .org itu satu hal mungkin nama itu sudah di daftarkan menjadi hak cipta jadi daripada bermasalah teman-teman nantinya atau diklaim ataupun hak ciptanya nanti bermasalah juga atau sengketa lebih baik hindarilah hal-hal seperti itu oke itu untuk mengecek ketersediaan domain oke itu dulu dari rumah tutorial terima kasih mudah-mudahan bermanfaat cara pendekatan membuat blog dari awal mudah-mudahan teman-teman semua bisa dimengerti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditulis di komentar salam rumah tutorial